Pemirsa Kanwil Kemenang Provinsi Jambi mencatat daftar tunggu atau waiting list untuk musim-musim haji yang akan datang bagi Juma'ah Provinsi Jambi per Senin 3 Juni 2024 mencapai 82.656 Juma'ah dengan masa tunggu sampai 31 tahun. Pada musim haji tahun 2024 ini, Juma'ah dapat tugas haji Provinsi Jambi yang diberangkatkan melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi ke Arab Saudi melalui embarkasi patam berjumlah 3.121 orang dan 818 orang lansia atau 26,50 persen. Mereka terdiri dari 3.065 Juma'ah, 16 petugas haji daerah, 6 KBIHU, dan 34 petugas kloter yang tergabung dalam 7 kelompok terbang embarkasi patam yaitu kloter BTH 22 hingga BTH 28. Hal tersebut disampaikan oleh PLH Kabit Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Zefni Ishak saat acara pemberangkatan Juma'ah Haji, embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Senin 3 Juni 2024. Mewakili Kakanwil Kemenang Jambi, Zefni Ishak memberikan pesan kepada para JCH agar selalu menjaga kesehatan, kekompakan, dan kerjasama selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Ia menekankan pentingnya mematuhi arahan petugas dan aturan yang berlaku, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Selain itu, Zefni Ishak juga mengungkapkan bahwa per 3 Juni 2024, daftar tunggu Juma'ah Haji dari Jambi sudah mencapai 82.656 orang, dengan waktu tunggu sekitar 31 tahun. Ya, itu kan animo masyarakat Jambi kan? Animo masyarakat Jambi terhadap keinginan untuk beribadah haji itu tinggi. Jadi memang kita karena sistemnya, sistem korsi, ada waiting list-nya, jadi jumlah Juma'ah Haji dibagi korsi per tahun, maka munculnya 31 tahun masa tunggunya, kalau kita setelah hari ini. Itu dengan rata-rata 3.000 per tahun gitu ya? Iya, dengan rata-rata 3.16. Terima kasih.